Serangan udara Israel ke kempengungsi Rafa menewaskan 35 orang. Perempuan dan anak-anak merupakan sebagian besar korban tewas dan puluhan lainnya terluka. Serangan udara Israel ke kempengungsi Palestina di Rafa terjadi dua hari setelah makamah internasional memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafa. Dimana lebih dari separuh dari penduduk Gaza mencari perlindungan sebelum serangan Israel awal bulan ini. Tantara Israel mengkonfirmasi serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan tersebut mengenai instalasi Hamas dan menewaskan dua militan senior Hamas. Dikatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan bahwa warga sipil dirugikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!